Penyakit mulut dan kuku atau PMK yang semula menjangkiti ternak sapi di Jawa Timur belakangan sudah ditemukan di tiga daerah di Sumatera Selatan. Di antaranya yakni Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Musi Rawas dengan temuan tujuh dari delapan sapi yang diperiksa positif terkena penyakit mulut dan kuku. Temuan penyakit ini rupanya belum menyita perhatian besar oleh konsumen juga produsen daging di Sumatera Selatan karena penjualan daging hingga kini tidak terdampak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Ribon Sumsel, Hartati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Hartati. Iya, selamat sore Rekan May. Selamat sore Tribunas. Dapat saya informasikan bahwa penjualan daging sapi di Sumatera Selatan, baik itu di pasar retail modern hingga pasar tradisional itu saat ini tidak terdampak oleh isu penyakit mulut dan kuku yang menjangkiti sapi. Penyakit mulut dan kuku ini sudah ada di wilayah Sumatera Selatan, yakni di kota Lubu Linggau, Musi Rawas, dan Ogan, Komring, Ilir. Dari delapan sampel sapi yang diperiksa tujuh diantaranya positif mengidap penyakit mulut dan kuku. Namun pedagang di pasar tradisional mengatakan bahwa penjualan mereka tidak terdampak. Namun yang membuat penjualan ini cukup turun adalah karena memang harga sejak, maksud saya sejak lebaran lalu hingga saat ini harganya mesti sama tinggi, yakni dibanderol 150 ribu per kilogram. Dan harganya tidak turun hingga saat ini. Selain itu penjualan tidak terdampak karena daging sapi yang dijual ini adalah yang daging yang dipotong di rumah pemotongan hewan yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Pertanian Kota Palembang. Jadi ini sudah lulus karantina dan uji kesehatan, sehingga daging yang diadarkan ini layak konsumsi seperti itu. Begitu juga dengan di pasar retail modern, ada dua pasar retail modern yang sempat saya wawancarai, yakni di Kavur dan juga di Putman. Keduanya ini juga mengatakan sama, mereka mengatakan bahwa pasokan daging ini ada yang lokal dan juga impor. Untuk yang impor sendiri ini berasal dari Australia dan lokal ini adalah juga dari Jawa. Namun walaupun ini tetap didapat dari produsennya karena supermarkan ini adalah pusat secara nasional, namun mereka memastikan bahwa daging sapi di pasok ini juga aman dan layak dikonsumsi karena sudah lulus karantina dan juga sudah lulus uji kesehatan, seperti itu. Jadi konsumen juga tidak perlu khawatir untuk membeli atau mengkonsumsi daging sapi ini karena dipastikan sehat dan layak konsumsi, baik itu secara dipotong di pasar tradisional ataupun melalui pasar retail modern, seperti itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!